Halo, jumpa lagi sahabat belajar e-giner pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial untuk menggunakan simulasi situ tenaga yaitu etap ya pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi yang sebelumnya sudah kita lakukan tutorial untuk load flow dan ini adalah single end diagramnya, sudah ada ya ini yang sebelumnya, nanti teman-teman bisa lihat di video sebelum ini dan selanjutnya kita akan melanjutkan analisis yang kedua yaitu short circuit analysis ini tinggal di klik disini ya sebelum short circuit analysis, kita pastikan dulu bahwa kita load flow sudah dengan benar jadi load flownya sudah benar selanjutnya kita akan melakukan short circuit analysis kita menggunakan single end diagramnya yang sama disini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan disini ada menu yang dapat kita pilih disini yang pertama disini adalah kita dapat menggunakan meran atau melakukan simulasi dengan 3 fast gangguan 3 fast oh iya disini menggunakan standar IEC standar bisa diubah digunakan di standar disini bisa menggunakan ANSI dan sebagainya nah pada kesempatan kali ini kita menggunakan IEC ya jadi nanti menggunakan IEC dengan IEC nya adalah 60909 itu teman-teman bisa lihat nanti pada literasi cara menghitungannya seperti apa nanti juga sedikit saya akan sharing untuk cara mengetahuinya selanjutnya disini untuk 1 pass to ground itu apabila ada sumber atau beban yang 1 pass terus yang ketika disini ini adalah total disini kalau kita klik yang disini nanti akan meran simulasi short circuit fasa-fasa, 3 fasa dan 1 fasa ke tanah itu bagaimana nanti pergerakan arusnya dan yang ini adalah transient ada juga transient disini dan juga ada juga menggunakan menu yang disini ya transient stability analis dan selanjutnya disini ada arch itu lebih ke seperti ledakan jadi setiap short circuit bisa menjadi ledakan atau seperti perhitungannya ada juga tapi pada kesempatan kali ini kita tidak membahas yang tentang arch oke seperti biasa ini juga untuk display nya yang diatur dan juga disini alert nah disini nanti kita akan mempelajari lebih lanjut untuk yang alert atau peringatan yang muncul kita tidak melakukan perubahan dulu jadi kita normal nanya dulu disini kita menggunakan kita mencoba untuk melakukan gangguan pada bus ini ya disini oke disini kita menggunakan kita menggunakan lamp ya lamp 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 load ingat disini lamp load terdapat kita terdapat setting untuk nilai dari konstanta ya disini besarnya motor berapa persen dan static load itu berapa persen hal ini akan mempengaruhi dari kontribusi dari arus yang ada di hubung singkat pada saat kita lakukan run jadi ini akan mempengaruhi apabila teman-teman men setting 80% dan 20% semakin besar akan semakin besar untuk kontribusinya yang dari bawah dari source tapi kalau teman-teman tidak mau melakukan nanti kita lakukan percobaan ya kita lakukan besar sendiri ya kita coba dulu ini kita menggunakan 80% dan kita lakukan percobaan disini angka pertama untuk melakukan short circuit analysis ya itu memilih bus mana yang akan dilakukan gangguan saya pilih disini dia akan berubah warna menjadi merah seperti ini dan selanjutnya kita pilih mode mana yang kita lakukan saya coba dulu untuk 3 pasal langsung kita klik saja ini dan otomatis dia akan meran nah ini adalah arus kontribusi dari masing-masing yang menuju ke bus ini ini dari PLTD atau dari generator dan ini yang saya bilang tadi ini dari lam atau dari beban yang berupa mesin tadi ya mesin motor tadi ya dia ada kontribusinya cukup besar disini karena tadi ada 80% kita buktikan apabila kita ganti ya kita ganti oke catat dulu disini 2,48 coba kita ganti dengan namplatenya kita turun kita ganti dengan sekitar hanya 20% oke 20% apakah yang akan terjadi nah dia akan turun menjadi hanya sekitar 0,619 ini membuktikan bahwa ketika terjadi mesin cut disini disini kalau kita sebutnya berarti ini basbar 20kv ya di basbar 20kv nya dari trafo itu akan terjadi kontribusi dari bawah apabila dari bawah itu dari bawah itu maksudnya dari beban apabila beban tersebut adalah berupa mesin atau motor ya itu yang kita sampaikan apabila kita merubah apakah benar itu dari motor berarti kita akan hilangkan benar-benar hilang apa yang terjadi nah pure murni source ada berupa dari generator tidak ada dari bawah seperti ini itu yang dapat kita ambil satu kesimpulan ya satu dulu kesimpulan akan terjadi kontribusi dari bawah apabila kita menggunakan static load dengan proporsi motor yang kita atur apabila tidak ada proporsi motor atau ibaratnya lam load yang tidak kita kita kasih proporsi motornya berarti anggap saja itu static ya atau resistan bebannya resistif murni itu tidak akan menjadi kontribusi menuju ke gangguan tersebut seperti ini oke supaya kita sama-sama belajarnya agak lebih mudah kita contoh saja static load static load seolah-olah static load warupun ini kita gunakan lam load tapi ini resistansi murni jadi kita static load source-nya hanya dari sini tidak ada dari bawah oke disini kita lihat apa yang kita harus lakukan seperti biasa kita bisa cek disini ini ini inisial inisial peak kita bisa lihat mau kita tampilkan dimana disananya terus apabila kita ingin tampilkan unit-nya kita bisa nah disini alert-nya nah tidak ada nanti kita coba buat ada alert-nya dan yang terakhir adalah kita coba untuk result result-nya summary 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 view nah disini kita lihat result-nya yang dapat kita dapatkan bahwa disini ada beberapa result-nya yang pertama adalah disini ini adalah I double aksen K yaitu adalah I double aksen K dan IP IP dan IB ASIN dan IDC dan IK apakah ini nah disini kita jelaskan satu persatu kita dapat menjelaskan itu dari gambar nah ini IK adalah initial symmetrical source current IP adalah IP 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 maaf IK dulu IK adalah steady state current nah IK ini disini kalau IP itu disini letaknya jadi ini adalah kurva dari ketika gangguan ya dia ada mulai dari substransient transient hingga steady state substransient itu sekitar sini transient itu dari sekitar IP sampai ke sebelum steady state nah I double aksen K tersebut itu adalah yang disekitar antara sini tapi disini tidak disampaikan ya karena I double aksen K itu disekitar sini yang menjadi patokan adalah I double aksen K dia akan dijadikan apa dijadikan IP atau dijadikan apa itu bisa dihitung terus bedanya apa semua itu bedanya adalah ini akan digunakan untuk apa ketika kita melakukan pemilihan rating itu harus mengetahui ini fungsinya untuk apa ini fungsinya untuk apa rating itu secara umum adalah ada menggunakan breaking capacity dan juga making capacity nah untuk breaking capacity dia lebih menggunakan yaitu adalah IB atau IB kalau di etapnya kita lihat di source etapnya disini ada IB nah ini IB nah IB nya disitu yang akan digunakan untuk apa namanya untuk dia menentukan breaking capacity sedangkan untuk making capacity dia menggunakan IB atau IB nah kenapa disini tidak ada gambar tulisan IB itu mana gitu ya padahal disini di di keterangannya ada IB karena IB tersebut adalah tergantung dari kita dari pemilihan dari faktor faktor apa namanya koefisiennya koefisiennya yang kita tentukan dari mana koefisiennya dari disini T nya T nya 0,02 0,05 jadi nanti disini di 0,02 0,05 jadi tergantung disini nanti semakin kesini semakin jauh berarti misalnya disini 0,2 berarti semakin kesini adalah 0,05 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sesuai gambarnya ini nah kita harus tahu dulu IB nya mitonya IB dari mana kita harus tahu dulu I double aksen K double aksen K kita dapat hitung nanti IB nya baru kita nanti nentukan breaking capacity nya dari masing-masing alatan nah kalau kita milih langsung breaking capacity dari I double aksen K bisa kah jawabannya bisa karena itu sudah cukup karena 100% nya atau di menit ke tadi kan 0,05 0,0 berapa gitu ya nah kalau faktor kalinya sama dengan gak ada faktor 0,0 nya tadi waktunya berarti seolah-olah di waktu 0 jadi waktu pertama dia setelah dari IB turun nah waktu pertamanya itu adalah I double aksen K itu yang cukup tinggi IB nya adalah akan semakin turun semakin turun semakin turun sesuai dengan yang kita tentukan waktu tundanya atau kofensi tundanya tadi di K kan penurunannya sesuai dengan yang kita berikan kurang lebih seperti itu memang agak pendalamannya penjelasannya memang agak lebih mengertinya memang agak lebih harus lebih dalam lagi tapi akan lebih mudah nanti saya sampaikan disini nah disini kan kita gak tau nih IB sama IB simetris dan IB asimetris nya kok gak ada karena kita gak membandingkan kita tidak membandingkan dengan peralatan apa namanya peralatan yang ada yang kita pasang disitu nah kita ambil patokan aja dengan I double aksen K ya seolah-olah kita menggunakan I double aksen K dan I double eh IB untuk untuk memilihan breaking capacity dan making capacity nah jadi kita bisa memilih disini dengan memasukkan salah satunya adalah ini circuit breaker kita masukkan aja circuit breaker nya kesini kita tempel kita tempel nah dia otomatis akan berubah menjadi circuit breaker nya ya sudah connect connect antara from sini to sini ya kita beli rating nah disini kita liber irinya sistem tegangan kita 20kv berarti kita pilih yang 20kv nah ini ada contohnya ya contoh template ya oke gak apa-apa kita klik aja nah disini sudah ada rating nya berapa nah rating ini dipilih oke satu-satu ya satu-satu rating itu dipilih dari load flow rating dipilih dari load flow load flow nya berapa nah disini ada ampere nya berapa ampere klik kita klik kita klik disini berarti harus lebih dari 400 ampere kita coba kita kasih 600 600 ya 600 oke kita sudah dapat nilai apa untuk nilai rating nya ampere nya tidak ada perubahan apa-apa coba kita kasih nilai yang lebih kecil daripada arus yang mengalir 200 lah setengahnya apakah yang akan terjadi kita jalankan nah dia akan berubah menjadi warna merah dan juga disini akan ada overload disini nah itu salah satu kemudahan ya dari etap ya oke berarti kita pilih yang tadi 400 ampere ya 400 ampere berarti seolah-olah kita kasih 600 ampere oke selanjutnya adalah seharusnya sedikit lagi kita nentukan apa lagi nentukan e-pick e-making pick berarti kita lihat ip nya ya ip nya kita run lagi dash klik tidak ada tidak ada alert nya tidak ada peringatan kita lihat disini di summary oke kita lihat disini sudah muncul kan untuk simetrikal nya dan seperti apa ini adalah namplet nya dan ini yang terjadi sesuai hasil simulasi simeton lagi jadi sirkuit berikut tersebut akan dialiri ib sebesar 1,776 nah ini yang kita akan jadikan pedoman untuk apa namanya pemilihan breaking capacity tapi apabila kita memilih ini bagaimana jawabannya boleh nah disini kan 1,9 nah 1,9 tersebut kita coba taruh ya 1,9 kita coba kita taruh disini ratingnya kita kasih di atasnya berarti 2 kita kasih 2 untuk breaking capacity ini AC breaking itu breaking capacity kita kasih 2 kita run lagi terus kita alert tidak ada alert coba kita turunkan disini disini menjadi 1 lah kita run lagi nah dia akan berubah menjadi merah terus disini ada alertnya breaking capacity ratingnya ini tapi operatingnya itu nah ini tidak mulai terjadi gitu ya jadi pemilihan breaking capacity yang pertama itu kita harus menentukan dari mana dari IB harusnya IB sesuai dengan DG nya tetapi kalau bapak-bapak atau teman-teman atau sahabat mau menggunakan I double aksen K itu tidak apa-apa karena nilainya akan lebih tinggi jadi disesuaikan nanti di pasarannya adanya berapa breaking capacity nilai breaking capacity disesuaikan dengan yang ada yang jelas harus di atas dari IB tetapi kalau di atas dari IK pasti lebih bagus karena semakin tinggi breaking capacity itu akan pengaruh dari cost atau harga price dari circuit breaker akan semakin mahal itu untuk menentukan breaking capacity selanjutnya untuk menentukan making capacity nah disini ya berubah berjadi merah ya jadi salah ya tadi ya harusnya di atas 1,9 kita misalnya contoh tadi adalah 2 oke nah untuk menentukan IP nah di IP nya juga kan disini IP nya segitu sedangkan making nya adalah 63 oke kita coba sekarang making capacity yang kita ubah-ubah kita sesuaikan lagi tadi yang breaking capacity ini mepet sekali ya tadi i double aksen K nya itu 1,9 kita kasih breaking capacity nya 2 kalau menurut saya itu sangat resiko minimal 1,2 kalinya dari hasil simulasi untuk error faktor lah ya setidaknya 1,1 sama 1,2 itu error faktor nya tapi kalau mau di press silahkan kalau teman-teman yakin data dari simulasi ini 100% benar oke untuk breaking capacity kita kasih anggap aja murni benar semuanya kita kasih pepet ini making capacity nya tadi besarnya kan 11 ya kalau gak salah kita kasih 5 coba kita kasih kita run lagi nah berubah lagi jadi merah apa yang terjadi nah e-breaking capacity nya tidak ada alat tapi berubah menjadi making capacity nya seperti yang terjadi tadi adalah oh ternyata operating nya 5 tadi mepet ya 5,067 ini operating making capacity nya segini sedangkan spek dari making capacity nya adalah segini ini dari mana ini dari ipik kalau teman-teman kepingin melihat itu dari mana itu dari ipik sekali lagi oh ya nah ipik nah ini ipik 50 5,087 jadi kita harus memberi di atasnya itu masih 6 sebagai contoh ya ini harus disukurkan dengan template yang ada di pasaran karena tidak sembarangan dari pasaran nah oke aman sudah tidak ada alat berarti ini peralatan circuit breaker yang kita pilih sudah sesuai dan aman secara breaking capacity dan making capacity itu poin yang pertama yang kita dapat dapatkan ketika kita menggunakan short circuit analis yang kedua kita bisa mengevaluasi berapa sih besarnya arus gangguan 3 pas terbesar 2 pas terbesar dan 1 pas terbesar caranya seperti apa tidak menggunakan ini karena ini hanya menggunakan 3 pas tapi menggunakan yang ini tinggal di klik saja tinggal dipilih yang ini summary disini disini ada beberapa pilihan disini kita mengetahui arus gangguan 3 pas 1 pas 2 ground 2 pas 2 pas 2 pas line dan 2 pas 2 ground disini i double aksen k ip dan ik nah tidak ada ib karena ib hanya digunakan untuk perbandingan dengan perbandingan dengan breaking capacity dan juga ib didapatkan dari perkalian i double aksen k dengan dk nya yang sesuai kita tentukan faktor koefisiennya faktor waktu dk nya 0,05 0,25 terserah sesuai dengan security factor yang kita anut atau kita pahami itu saja untuk simulasi dari analisa short circuit yang dapat kita sampaikan sepertinya ada juga ini arts dan fault fault yang lainnya tapi kita akan bahas di kesempatan yang lain dan kita akan mencoba lagi membahas untuk selanjutnya yaitu start coordination nanti kita seolah-olah kita memilih bagaimana koordinasi proteksi yang baik dari sistem proteksi semoga bermanfaat apabila ada pertanyaan dan diskusi mari kita sampaikan di kolom kontar apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan informasi saya mohon saya mohon untuk koreksinya kita sama-sama berdiskusi bersama dan sampai jumpa di materi dan konten berikutnya terima kasih selamat menikmati